KD Sungkap Angkernya Embung Tempat 2 Jengkot Ditemukan di Seragen Dua benda yang wujudnya mirip jengkot ditemukan warga saat sedang mancing di Embung Bontit, Seragen, Jawa Tengah. Kepala desa setempat menyebut lokasi penemuan jengkot itu memang angker. Lokasi Embung memang angker. Di tengahnya ada semacam gundukan sama warga dinamai Gunung Wijil Ujar Kepala Desa Pare Kecamatan Mondokan, Samdani, kepada Detikkom, Senin, tanggal 6 Juli tahun 2020. Bahkan, kata Samdani, ada warganya yang mengaku juga pernah melihat jengkot ditempat yang sama pada 3 tahun lalu. Namun, warga itu terlalu takut untuk mengambil jengkot yang dilihatnya. Takut, terus warga itu pergi. Lanjutnya, Samdani bercerita, dua jengkot yang bikin geger warganya itu ditemukan terpisah. Jengkot pertama ditemukan di Embung Bontut bagian utara Desa Pare, Kecamatan Mondokan, Rebes pada Rabu, Sepertujuh. Sedangkan jengkot kedua ditemukan di jarak 10 meter dari lokasi penemuan jengkot pertama pada keresokan harinya. Enggak tahu itu jengkot beneran atau enggak, tapi dilihat fisiknya memang jengkot. Setelah ramai di medsas, ratusan orang berdatangan melihat tutur Samdani. Dari dua foto dan video yang dikirim Samdani ke detik kom, tampak jengkot pertama tingginya sekitar 10 cm dengan bentuk bagian bawahnya melilit. Sosoknya berwarna gelap mirip mumi serta memiliki kuku dan taring panjang berwarna putih. Sedangkan jengkot kedua tampak memiliki rambut panjang. Masih tampak seperti mumi, wujudnya memiliki dua kaki panjang dan bertaring panjang berwarna putih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.